SMP Negeri 1 Cilgon mengadakan panjang mulut yang diikuti oleh siswa dan siswi sekolah tersebut. Acara ini disenggarakan Jumat 13 Oktober 2023. Puncak kegiatan ini adalah merupakan puncak kegiatan P5 dari kurikulum Merdeka dan baru pertama kali diadakan di sekolah. Dan sebanyak 22 kreasi panjang mulut dihias dalam acara tersebut. Acara ini disenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Besar Salollahu Alaihi Wasalam dan membangun karakter anak-anak serta membangun kepercayaan diri anak-anak terhadap Pancasila. Berikut wancara kontributor Liputan Lugas TV. Kegiatan hari ini adalah merupakan puncak tema dari kegiatan P5. Salah satu di kurikulum Merdeka ini adalah bagian dari pembelajaran anak-anak kita. Bagaimana mereka agar mengenal sebuah karakter untuk membangun rasa kepercayaan diri dan memenuhi rasa nasionalisme mereka terhadap Pancasila seperti itu. Tema khusus untuk hari ini kita ambil dari beberapa elemen di dalam profil pelajar Pancasila itu ada satu elemen yaitu namanya elemen kearifan lokal. Karena kita berada di kota Cilegon, kita ambil salah satu tradisi yaitu kearifan lokal kreasi panjang mulut yang ada di kota Cilegon. Saat ini karena kita mempunyai 22 kelas, setiap kelas menghadirkan kreasi panjang mulut. Jadi berjumlah 22 panjang mulut. Ini merupakan agenda tahunan atau setia Pak? Karena kini mulai berlakunya kurikulum Merdeka, ini merupakan kegiatan pertama yang kita lakukan setelah berlakunya implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ini adalah baru pertama kali kita selenggarakan, mudah-mudahan ini menjadi agenda tahunan untuk sekolah kami. Seperti yang terakhir ke depan untuk para situasi ini atau terhadap jadinya? Harapan kami dari pihak sekolah, tentunya peserta didik kita nanti menjadi bagian dari sebuah pengalaman karakter yang baik kepada mereka, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal dan mendalami karifan lokal khususnya di kota Cilegon serta mereka bisa mendalami juga rasa nasionalisme terhadap Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup mereka nantinya. Seperti itu Pak. Assalamualaikum, De. Assalamualaikum. De, dengan randu yang mana? Saya Lea. Delea kelas berapa? Saya dari kelas 9C. Tadi ikut acara panjang mulut? Iya, saya ikut panjang mulut. Tadi tolong apa panjang mulut? Kebetulan dari kelas 9C kita buat panjang mulut kabah. Di situ ada beberapa makanan-makanan ringan, terus juga ada minuman-minuman juga sih. Boleh, terus mengikuti makna dari mulut kabah seperti apa sih, atau teman-teman bisa dibantu sedikit saja? Mungkin makna dari mulut nabi ya, bentuk merayakan kita untuk pelajaran Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Soalnya itu, mungkin kita setiap tahu, adakah seperti ini atau seperti apa? Biasanya kami berkelajar siapa? Mungkin tahun ini karena P5, jadi teman-teman saja. Biasanya mungkin kita bisa ngaji bareng, atau makan peserta. Ini satu kelas berapa? Untuk antara lain tahun kira-kira? Mungkin setiap kelas berbeda ya. Berbeda? Iya, mungkin bisa sampai ratusan, tapi mungkin nggak terlalu membanding para siswanya juga. Jadi, patungan artinya? Iya, patungan. Kita sumbangan. Oh, patungan? Iya. Kedepan terakhir harapannya apa sih terkait adanya panjang mulut untuk di sekolah-sekolah? Semoga untuk sekolah lain juga bisa ikut merayakan panjang mulut untuk tahun ke depannya, dan juga lebih meriahkan untuk dari tahun sebelum-sebelumnya. Harapannya ke depan terkait panjang mulut satu-satu, adanya ini dulu? Harapannya, semoga dengan adanya panjang mulut ini, kita tetap tahu tentang tradisi-tradisinya, dan juga kita tetap ikut merayakannya lebih bergembira. Untuk ada ini? Untuk ada ini? Untuk ada ini? Untuk ada ini? Saya harap panjang mulut ini harus dilesarikan di kota Cilombor, karena memang tradisi ini sangat keren banget dan wajib banget dilesarikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!